Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel, Sulis Tadi Baik guys, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto di aplikasi CapCut tentunya versi terbaru 2024 Baik guys, kamu harus punya aplikasi CapCut dulu ya, bagi yang belum memiliki silahkan download di playstore gratis, jika sudah memiliki tinggal klik aja di bagian aplikasi CapCutnya Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi CapCut, sekarang ada menu-menu baru dari CapCut Nah, kalau kita lihat di bagian atas, di pojok sebelah kanan, ini kalau kita klik perluas, maka menu-menu EI sudah tersedia di CapCut kamu tinggal gunakan guys, dulu ke tahun-tahun sebelumnya, ketika saya mengedit foto, biasa saya menggunakannya itu dari proyek baru ini guys kita klik proyek baru, baru masukkan foto Sekarang CapCut sudah menyediakan menu khusus untuk mengedit foto, jadi tidak perlu nanti di-screenshot Nah, biasanya kalau kita mengedit di bagian proyek baru itu kan dia berbentuk video sehingga untuk menghasilkan fotonya kita harus screenshot Sekarang tidak guys tinggal setelah selesai nanti mengedit foto tinggal di apa ya, di-explore langsung jadi foto ya, yang terbaik gitu Di sini ada menu-menu banyak sekali menu editor foto teks ke gambar autocad penerjuma video dan lainnya saya satu persatu nanti akan saya tutorial kan di perteman awal ini saya coba tutorialkan mengedit foto ya klik aja dulu di bagian awal ini di bagian editor foto setelah itu masukkan foto yang ingin teman-teman apa ya edit ya ini saya coba menggunakan foto saya klik aja di bagian tambah ini setelah terbuka teman-teman lihat di bagian bawah ada menu-menu yang bisa kita pakai nanti ada menu ukuran teks bentuk semperunakan dengan EI stiker tambahkan foto sesuaikan filter dan latar belakang baik teman-teman jika ingin mengubah ukurannya teman-teman tinggal klik aja di bagian ukuran teman-teman bisa gunakan yang 1 banding 1 2 banding 3 3 banding 2 3 banding 4 dan sebagainya nah saya disini menggunakan ukuran asli aja setelah itu teman-teman kita juga bisa menggunakan teks dan kalau kita lihat di bagian bawah ini di menu bawah ini tidak muncul menu memotong ataupun crop memotong foto ataupun membuang bagian-bagian foto yang tidak diinginkan sebetulnya ada guys cuman dia tersimpan caranya kamu klik aja fotonya seperti ini tinggal di klik sekali nah tuh kan menu pangkasnya ada tapi dia tersimpan begitu setelah kita klik foto maka fitur crop atau fitur pangkas disini ada jadi coba kita gunakan klik aja di bagian pangkas selanjutnya di bagian pangkas ini juga ada menu-menu seperti aspek putar ya artinya nanti foto bisa kita gisar ke kiri bisa bisa putar ke kanan gitu ya bisa bentuk horizontalnya juga vertikalnya juga teman-teman tinggal sesuaikan aja juga ada perspektif apakah bentuknya vertikal ataupun horizontal sesuaikan aja ini saya tidak gunakan aja guys ya saya disini fokusnya mau crop aja saya coba akan buang di bagian atasnya sedikit misalkan di bagian ini nah jika dirasa sudah pas tinggal kamu checklist di bagian bawah ini Kak disini terlihat ada putih-putih garis tepi jangan khawatir ini kamu tinggal bisa selesaikan aja misalkan teman-teman ada yang suka menggunakan kayak semacam bingkai gini ya kan keren juga sih silahkan tapi kalau misalkan saya tidak perlu menggunakan garis tepi putih ini Kak tinggal teman-teman coba cubit aja seperti ini cubit nah besarin ya guys tinggal besarin seperti ini coba kita lepas nah hilang begitu ya jadi sangat mudah sekali selanjutnya teman-teman disini juga kita bisa hapus background ya hapus latar belakang pada video tutorial saya sebelumnya itu saya hapus background foto itu biasanya saya lakukan di bagian editor video gitu dan disitu fiturnya pro ataupun berbayar nah di bagian di bagian editor foto ini ini gratis guys caranya bagaimana kamu klik aja foto ini lalu lihat di bagian bawah disini ada keterangan pemotongan di bagian ini klik dan yang saya suka dari menu ini ada namanya fitur hapus background secara otomatis dengan EI gampang sekali guys hanya sekali klik seperti ini langsung terhapus backgroundnya kalau tidak percaya kita coba checklist guys ya di bagian bawah ini ini yang manual guys pilih cepat manual saya lebih suka yang EI aja sih menggunakan pilihan otomatis coba kita checklist langsung terhapus rapi rapi dan pokoknya the best banget baik teman-teman itu di bagian belakang putih itu adalah apa ya kalau dibilang sebetulnya itu tidak ada apa-apanya karena backgroundnya sudah kita hapus jadi bagaimana caranya jika ingin mengganti background yang baru caranya begini kita kembalikan kita geser ke bagian kanan disini ada menu tambahkan foto itu di klik setelah itu coba kita ambil satu background yang mau kita jadikan background barunya disini saya coba pakai yang ini setelah itu guys coba kita zoom dulu seperti ini kita zoom kita perbesar dulu kita perbesar kalau ini kamu cari aja nanti searching aja di google untuk backgroundnya setelah itu kita geser lagi lihat di bagian menu urutan jadi kita klik lalu foto background ini kita mundurkan aja ke belakang nah begitu guys lalu kita checklist baru kamu tinggal menyelesaikan fotonya ini mau dikecilkan seperti ini diperkecil ya ataupun bagian backgroundnya juga bisa kamu geser-geser klik aja di bagian background kita bisa perbesarkan seperti ini nah gitu guys baru kalau dirasainnya sudah cukup ya sudah kan kan keren begitu ya terus apakah kita bisa apa ya menyelesaikan foto dan background bisa jika kita ingin menyelesaikan di bagian foto klik aja bagian foto foto awal ya lalu disini ada sesuaikan misalkan kita mau atur kecerahannya pencahayaannya kontrasnya bisa disini saya coba bagian ini coba tarik ke belakang biar agak lebih hitam gitu ya biar hodinya terlihat hitam kemudian di kontrasnya saya coba tinggikan nah ges gimana tuh keren bukan lalu kita checklist saya buat 10 aja ya oke saya checklist di bagian background belakang ini juga bisa kita atur guys ya lihat sesuaikan nah ini juga bisa bisa dibuat kontrasnya tinggi seperti ini tuh tuh lebih ini lebih lebih cerah gitu jadi bisa bisa diatur-atur gitu kecerahan warnanya juga bisa teksturnya juga bisa ketajamannya tinggal teman-teman susahkan aja nah ini tuh tuh guys ya jadi tinggal nyelesaikan aja oke coba saya checklist selesai begitu guys ya nah jika ingin menyimpan foto ini langsung aja tinggal kamu klik export maka dia akan tersimpan di galeri handphone kita kalau ingin dibagikan ke tiktok silahkan klik di bagian bagikan ke tiktok jika ingin menyelesaikan silahkan klik selesai begitu guys selesai coba kita lihat di galeri kita ya saya buka galeri hp saya dan ini hasilnya tengtereng gimana bagus kan bagus dong begitu guys oke guys itu pertama yang kedua misal kita ingin mengedit foto kita jadikan sebagai apa ya wallpaper ataupun iya wallpaper profile ya foto profile di whatsapp ataupun di instagram dan sebagainya gampang juga disini juga kita bisa manfaatkan klik lagi editor foto masukkan lagi foto kita yang tadi seperti ini dan biasanya kalau untuk ukuran whatsapp ataupun instagram itu 1 banding 1 kita manfaatkan yang 1 banding 1 checklist lalu kita zoom kita zoom dulu ya ataupun gini kita coba hapus dulu latar belakangnya kita pilih yang pilih otomatis EI lalu kita checklist seperti ini lalu kita coba ini ya berkecil nah ini dia guys ini udah sesuai dengan ukuran foto profile ya baru kita bisa manfaatkan menu bentuk ini kamu tinggal klik bentuk coba saya pilih disini yang lingkarannya disini sebetulnya ada shape ada line kamu tinggal gunakan saja mana yang menurut kamu bagus saya coba pakai yang lingkaran ini ataupun apa ya ini ya bundaran gitu lah guys saya coba lakukan seperti ini ini kita membuat foto profile ya di foto profile kita klik di bagian urutan kita undurkan lagi ke belakang seperti ini yuk ibro nah seperti itu guys baru ini coba geser sedikit disini iyo ibro baru ini di bagian shape nya ini juga bisa kita atur klik aja di bagian gaya bisa ganti-ganti warna guys misalkan warna ini warna ini ya warna ini hitam ya terserah teman-teman mau manfaatkan warna apa disini sudah tersedia semua guys ya saya coba pakai warna ini aja coba ya oke baru kita bisa menggunakan fitur text ini klik bagian text kita bisa menggunakan template text yang sudah disediakan capcut disini saya coba menggunakan ini ya chocolate ini saya coba ganti menggunakan nama akun tiktok saya adicego saya seperti itu oke baru setelah itu checklist aja baru tinggal atur di perkecil seperti ini dah guys bagaimana bisa buat foto profil sendiri keren kan nanti kamu tinggal atur-atur aja lagi bagaimana bagusnya ya ya kembali kita export nah foto ini berbentuk ukuran 1 banding 1 kita selesaikan kita coba lihat lagi di galeri kita tuh guys ini cocok sekali untuk foto profil baik di whatsapp ig dan lain sebagainya ini yang tadi dan ini yang hasil kedua oke demikian tutorial saya pada kesempatan kali ini kita nanti ketemu lagi pada tutorial berikutnya terima kasih semuanya jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar semoga kita semua sukses bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati